Intro Hidup adalah pilihan, tapi bukan pilihan untuk menjadi anak jalanan. Tidak semua kok dari mereka merupakan terindikasi pada kejahatan. Pernahkah kita berpikir bahwa psikologis mereka pun sangat tertekan? Bersama saya, Melanie Kadar, inilah Injambi. Sudah tidak asing bagi kita semua bahwa di media manapun ada saja anak-anak yang terindikasi dibully oleh teman-temannya bahkan lingkungannya. Itu bukan merupakan pilihan. Dan reporter kami pun di lapangan menemukan bahwa di Jambi ini ada seorang anak yang sering dibully dan dia merupakan anak jalanan. Padahal di sisi lain anak ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang lindungi sisi psikologis anak bersama narasumber-narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Cantik yang terdiri dari Mbak Serli selaku psikologis anak dan Mbak Azizah dan Mecis dari B+. Komunitas Pembinaan Karakter Anak-Anak yang ada di Jambi. Selamat malam ya. Oke, pemirsa. Seperti yang saya katakan tadi bahwa reporter kami menemukan bahwa seorang anak di salah satu wisata yang ada di Jambi ini merupakan anak jalanan namun memiliki kecerdasan yang luar biasa. Seperti apa liputannya? Ini dia. Miris ketika reporter dan tim Kreatif Jek TV mendatangi anak ini di salah satu destinasi wisata yang ada di kota Jambi. Sangat belia usianya namun sudah menapaki kehidupan yang cukup berat. Sayang sekali juga malam hari ini dia tidak hadir di studio ini bersama orang tuanya dikarenakan dia tidak ditemukan. Begitu ceritanya malam hari ini. Saya langsung tanyain ke Mbak Azizah yang katanya sudah satu tahun membina si Syafiq. Namun itu dia, dia balik lagi ke kehidupannya dan tidak merasa nyaman ketika harus diberikan kenyamanan dalam kehidupan. Benar nggak sih Mbak? Benar sih Mbak. Dia kayaknya nggak bisa hidup dengan aturan. Dia memang dari awal pertama kali saya temuin di Panti Aswan Baitur Rahman. Jadi si Syafiq ini memang sudah agak berbeda dari awal. Terus coba kita lihat gimana, kita coba obatin. Kita obatin, kita bawa ke psikiater di rumah sakit jiwa. Dan memang Syafiq makan obat secara rutin selama kurang lebih 3 bulan ya. 3-2 sampai 3 bulan dia makan obat secara rutin. Tapi memang ada perkembangan ketika itu. Tapi kalau kita lihat dari diri si Syafiqnya itu memang tidak ingin berubah gitu loh Mbak. B plus sendiri kalau boleh tahu nih komunitas yang seharusnya memang melindungi anak-anak di Jambi ini dan yang notabene-nya adalah ini harusnya kita lindungin loh. Pernah nggak di awal-awal ini juga setidaknya mengajarkan untuk mentalnya terdidik dulu deh. Nggak langsung, hanya langsung ke rumah sakit jiwa yang ketakutan itu mungkin bisa ada gitu. Sebelumnya memang kita udah didik dulu ketika memang proses pendidikan itu. Jadi kita memang ada ke beberapa tempat pembinaan. Salah satunya di Panti Aswan Baitur Rahman itu. Jadi kita sempat bikin beberapa program. Misalnya kita lihat anak-anaknya gimana tanggapan mereka. Setelah lihat memang Syafiqnya agak berbeda. Dan ketika proses kita bawa ke rumah sakit jiwa itu juga nggak segampang itu. Dia ngamuknya, nangisnya, aku nggak mau, aku nggak mau kak kata dia. Aku nggak sakit. Tapi ternyata memang kita ada fisikisnya sakit. Dan aduan dari Umi-nya, pembina Panti Aswan-nya memang Syafiq ini tidak sehat gitu loh Mbak. Ini keinginan komunitas B plus untuk melindungi Syafiq itu niatnya gimana sih bisa ceritain? Kalau dibilang kayak gitu karena kita memang lebih fokus ke pendidikan karakter anak-anak sih kak. Jadi ketika kita lihat dianya berbeda, kenapa kalau memang kita bisa bantu, kenapa kita nggak bantu? Kayak gitu loh. Jadi ketika memang kita setuju dari beberapa orang di B plus, ayo kita setuju coba kita obatin Syafiq dengan berbagai macam cari sumber dana kayak gitu loh kak. Dan memang kita berusaha untuk itu gitu loh kak. Tapi kalau apaladanya, kalau memang kita yang berusaha, tapi dari si yang kita mau usahain ini, dia nggak mau berubah ternyata. Kalau boleh tahu dalam kurun waktu yang cukup lama lah ya, satu tahun, apa saja yang dilakukan B plus untuk mendidik karakter si Syafiq? Jadi dari awal program-programnya, dari kita bina, dari kita ajak jalan-jalan, dari awalnya kita memang coba kita ajakin belajar nih, ayo mau belajar apa nggak, ayo kita coba bantuin akhlaknya gimana, kita perbaikin, oh mungkin dengan cara kita jalan-jalan deh, coba kita ajak jalan-jalan, kita ajak keluar. Itu memang masih seperti ini gitu Syafiqnya, ketika dia ajak keluar, sempat kita ajak keluar, malah dia kabur di jalan. Jadi hilang ketika di mobil, kita tinggal sebentar, dia hilang. Terus akhirnya kita pusing nih, kita bawa atas nama kita, terus tiba-tiba hilang di jalan, kan nggak lucu gitu loh kak. Jadi alhamdulillah ketemu, dan sempat juga pas kita mau bawa ke rumah saya kejiwa itu dia kabur. Kaburnya hampir 2 jam, jadi semuanya pusing, gelabakan, jadi kita larian-larian kayak ngejar, apa sih, kayak ngejar, tersangka gimana larian satu komplek Teho itu dan akhirnya ketemu dia ngamuk, masih tetap. Akhirnya di, apa namanya, kayak ada dikasih masukin ke tempat gitu di Dinas Sosial, di Teho. Tapi ternyata dari situ, akhirnya bakal ada perubahan, tapi tetap nggak ada. Oke, Mbak Serli, selaku psikolog anak, melihat fenomena ini ada loh di Jambi, bukan hanya di kota-kota besar, tapi Jambi yang akan menjadi besar ini ada. Bahkan, saya mau tanya sih sebenarnya dengan Mbak Serli juga, apakah fenomena ini banyak loh dialami oleh anak-anak di Jambi? Oke, untuk fenomena itu sendiri, kita harus melihat bagaimana sih kondisi di lapangannya. Memang mungkin banyak, karena kan kalau di jalanan pun mungkin sudah cukup banyak kan terjadi, tapi kita harus melihat lagi, tiap anak itu kan pasti tinggal di jalanan, keluar dari rumah, itu pasti punya pilihan masing-masing dengan alasan yang mungkin berbeda-beda. Mungkin yang perlu di titik garis bawahnya sendiri, apa sih alasan yang membuat mereka itu tersisah dari keluarganya dan memilih atau secara terpaksa tinggal di jalanan. Lebih yang seperti itu sih, kalau dari sudut pandang psikologisnya. Oke. Lebih dikenali, kenapanya sih sampai bisa ada di jalan dan ramai atau merebak banyak anak yang hidup di jalanan. Oke, Mbak Zizah sendiri tahu nggak sih kenapa Shafiq bisa seperti itu? Karena kan satu tahun mungkin ini cukup lama untuk memahami karakter dia. Jadi, dari penuturan Umi Baitur Rahman ya, yang memang pembina di sana, jadi Shafiq ini kebetulan adalah yatim piatu, Mbak. Jadi, dia ditemuin sama orang tua angkatnya di jalanan. Di umur tiga tahun atau berapa, saya juga kurang tahu. Terus diangkat sama orang tuanya, orang tua angkatnya, dan orang tua angkatnya tetap punya banyak anak. Jadi, kemungkinan besar si Shafiq ini tidak terperhatikan dengan benar. Dan akhirnya timbul-timbul kayak perilaku-perilaku yang memang tidak normal. Akhirnya memang orang tua angkatnya binang sendiri kalau dia nggak sanggup untuk merawat Shafiq. Makalah itu dilempar ke beberapa pantai asuhan dan berakhir di pantai asuhan ketika saya pembinaan. Lalu, pas saya bawa ke bisikiater, dokternya bilang, kalau Shafiq ini kemungkinan ada traumatik masa kecil. Jadi, kemungkinan dia dapat kekerasan dari orang tuanya, ataupun di jalanan kita nggak tahu. Dan dia melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat. Mbak Sarli, kalau ngomongin tentang traumatik di masa kecil, itu dari usia berapa sih kita sebagai manusia bisa merasakanlah apa yang kita diperlakukan oleh teman bahkan lingkungan sendiri? Untuk pengalaman traumatik sendiri itu tidak berpatokan pada usia. kapanpun itu kita bisa mengalami kejadian traumatis. Dan ketika melihat anak kecil pun, sebenarnya ketika masih bayi pun, itu bisa terjadi pengalaman traumatik yang dimaknai oleh anak. Kalau tadi juga melihat ceritanya Shafiq, mungkin Shafiq ini, ketika bayi lahir, itu sebenarnya mereka membutuhkan sosok yang dapat melindungi mereka. Berarti dari bayi pun, ini kita bisa merasakan ya? Berarti memorinya masih teringat gitu? Bukan hanya memori, tapi lebih ke seberapa dekat kelekatan emosional pada orang. Ketika orang tuanya jauh, tidak memberikan perhatian, bahkan dalam pengasuhan berpindah-pindah, dan mungkin polasunya juga berbeda, itu membuat anak merasa, dunia ini tidak aman, dunia ini tempat yang berbahaya bagi saya, kemana saya harus pergi, pindah, mungkin itu juga bisa menggambarkan tadi, kenapa ketika dibawa ke bantuan misalnya ke komunitas B+, dibawa ke rumah sakit jiwa pun, itu dia cenderung menolak, karena akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih telah menonton! Injambi kembali bersama Anda, tadi kita sudah berbicara sekilas tentang seorang anak di Jambi, yang ini notabene harus kita lindungin, dan mungkin nanti ke depannya siapapun yang akan bisa merawat, itu yang terbaik ya. Nah, tapi bicara tentang hal itu juga, di Jambi mungkin ini satu dari sekian banyak anak-anak yang kita temuin, kita bakal nanti kita akan lihat lagi fenomena di Jambi ini, apa saja yang terjadi oleh tim kreatif kita. Mbak Sherly, kalau melihat memang realita seperti ini, salahnya apakah pure memang lingkungan, apakah orang tua, ataukah memang ini harus ada peran pemerintah lo tentang? Kalau sudah mungkin membahas tentang fenomena anak jalanan, seperti itu, kenakalan remaja, itu sebenarnya sudah fenomena sosial, jadi tidak bisa dicaplok satu-satu, tetap harus ada faktor lingkungan sendiri, lingkungan terdekat faktor keluarga, pemerintah juga turut andil di dalam sini, dan juga mungkin orang-orang sekitar, dan sistem pendidikan itu sendiri, banyak sih faktor yang berkontribusi, dan ketika munculnya satu permasalahan, pasti nanti untuk upaya penanganannya, juga pasti butuh kontribusi dari berbagai pihak, untuk menyesaikannya. Mbak Azizah yang terlibat langsung memang di seorang anak itu, kita tahu bahwa informasinya ini anak itu pintar, tapi hyperaktif, dan ini dia mungkin, apa ya, aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu tidak seharusnya, dia pintar untuk menghafal, baik itu juga salah satu ayat-ayat, banyak banget, malahan itu memang nyatakah? Karena sayang banget pada malam hari ini kita tidak bisa mendatangkan, karena memang dia menghilang, dan orang tuanya juga ada kesibukan lain. Iya, benar. Jadi Syafiq memang pinter, untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, suaranya juga bagus banget, beneran memang suaranya bagus banget. Oke, Mbak Mecis yang tergabung di komunitas B plus sendiri, berapa sudah anak yang disentuh lah? Kalau disentuh dalam kondisi kayak mananya ini Mbak? Disentuh maksudnya dilindungi ini, dari awal B plus, udah berapa? Udah tiga tahun kemarin kita anniversary. Oh, dari anniversary selamat ya. Ya, selama tiga tahun ini, berapa anak yang dilindungi sih? Alhamdulillah, banyak. Kalau misalnya ditanya berapa anak, banyak lah. Alhamdulillah, sampai sekarang kita udah pindah lokasi. Sebelumnya kan kita pas ngadapin Syafiq, itu di lokasi Panti Asuhan. Tapi sekarang kita udah pindah ke X, di 16. Oh, di X lokalisasi. Itu ada juga? Di situ sistemnya memang anak-anak yang mungkin tunggu di lingkungan yang kurang baik, jadi coba kita bina karakter dan ahlak mereka. Kalau boleh tahu nih Mbak Zizah, Mbak Zizah pernah menjadi ketua juga kan ya? Iya, benar. Nah, ini B plus didirikan untuk memang pure, sosial. Foundernya ada? Ada. Donaturnya ada juga? Kita enggak ada namanya donaturnya tetap kayak gitu, enggak. Tapi ketika memang kita membutuhkan sesuatu, kekuatan media sosial lagi Mbak. Oh, pakai medsos. Jadi kita punya Instagram dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu apa namanya? Bisa di-follow juga sekalian, at B plus underscore Jambi. Oke, itu pemirsa Jek TV di rumah, yang mungkin ini jiwa sosialnya tinggi, selagi kita mampu, ini harus kita bantu. Dan situ juga ada official line yang memang bisa dihubungin ketika kita modernaturnya dan lain sebagainya. Jadi memang kita awalnya itu adalah pembinaan di, maaf, di, apa, penjara, maaf, di, ya, di penjara, di lapas, lapas di Moragulian, lapas anak dan wanita. Awalnya di sana salah satu founder kita juga, seorang penjaga lapas di sana. Oh, foundernya penjaga lapas. Foundernya PNS penjaga lapas di sana. Jadi kita mulai pembinaan di sana, lalu berpindah ke, ekslokasasi juga sempat dulu, lalu pindah ke Panti Asuhan Izzatujana, pindah lagi ke Panti Asuhan Baitur Rahman, dan pindah lagi, lalu sekarang kembali ke ekslokalisasi. Ada target nggak sih dari B+, untuk mendidik anak itu menjadi, ya, setidaknya mendekati normal? Kategorinya kita mendidiknya, memang ke anak-anak, yang bukan kategori tidak normal saja, tapi kayak, anak-anak yang memang kurang perhatian, atau anak-anak yatim piatu, atau anak-anak yang memang tumbuh di lingkungan yang, salah seperti itu lomba. Jadi, kita bikinnya, kalau misalkan memang dari paralel lawannya, eh, kayaknya kita udah cukup nih di sini, dan lain sebagainya, estimasi waktu memang tidak, tidak ditentukan, tapi memang dari diri lawannya, kalau memang kita udah lihat, ada perubahan yang lebih baik dari anak-anaknya, kita coba cari deh, ke anak-anak yang memang, lebih membutuhkan kita dari, anak-anak kita sebelumnya. Oke, secara teknisnya nih, Mbak Mecis, saya mau tahu, secara teknisnya B+, sendiri, untuk mendidik anak itu seperti apa sih? Dengan kondisi seperti itu? Oke, dalam B+, itu kita punya 4 moto atau PC lah, jadi, setiap sebulan itu, kita pertemuan kepada anak-anak, itu ada 4 kali, Mbak. Dalam 1 bulan? Iya, itu pada hari Minggu Sore. Jadi, kami di B+, itu ada, pokoknya, masing-masing para relawannya, itu tergabung di, divisi mengajar, berkarya, baru berahlak, ataupun, pesiar. pesiar, jadi kan kalau berahlak, itu minggu, misal minggu pertama itu di berahlak, itu, jadi, para relawannya, khusus untuk mengajari bagaimana ahlak yang baik, yang benar untuk anak-anak itu gimana. Jadi, minggu keduanya, biasanya kita lanjutkan dengan mengajar, mengajar itu umum, Mbak. Jadi, kita kondisikan anak-anak umur 3 tahun ke bawah, di sini, jadi, 3 tahun ke atas, ke sini, ataupun, yang udah ada yang SMP, itu lain juga. Jadi, gitu, sistem mengajarnya. Minggu yang ketiganya, kita masuki berkarya, jadi, kita ajari mereka buat-buat karya dari bahan bekas. Alhamdulillah, kita pernah buat nilai hasil juga lah, dari berkaryanya. Alhamdulillah. Kebetulan, waktu CEO founder kita menikah, kita yang buat, apa sih, apa namanya? Surveneer. Surveneernya. Oh, dari anak-anak juga, kita punya satu relawan yang memang pintar di masalah kreativitas. Kebetulan, dia juga seorang arsitek. Jadi, dia yang mau ngeajarin anak-anak, ini lo bikin kayak gini. Dulu-dulu, malah kita sering hias-hias cupcake gitu. Terus, kita makan bareng-bareng. Sebagai, apa sih, kayak media-media penyaluran, bagaimana sih, bahagianya anak-anak ketika, kita kreasi dan lain sebagainya. Berapa relawan sih yang ada di BPLUS? Totalnya, memang sekarang sudah hampir 30-an ya. Oh, 30-an ya. Cuma memang, ada relawan aktif dan memang ada relawan pasif. Karena memang BPLUS bukan, satu komunitas yang memang mengutuskan untuk mahasiswa saja, tidak gitu loh. Jadi, siapa saja berhak, atau bisa untuk bergabung di BPLUS. Dan kita juga punya, arsitek, seorang PNS, seorang dokter, dan lain sebagainya, mahasiswa, guru. Oh, dengan berbagai macam profesi. Berbagai macam profesi, berbagai macam latar belakang mereka, bergabung, yang mempunyai satu visi dan misi yang sama, untuk anak-anak. Mbak Serli, selaku psikologis anak yang melihat bahwa, ternyata di Jambi, ada fenomena yang seperti itu, dan juga masyarakat juga peduli, salah satunya ada komunitas juga, BPLUS, dan mungkin ada beberapa komunitas yang bergerak di sosial lainnya. Ini pernah komunikasi atau seperti apa begitu? Untuk saya sendiri kan berkesimbun di dunia pendidikan, jadi satu staf pengajar di Universitas Jambi, program studi psikologinya, kita sendiri sebagai dosen punya, namanya pengabdian masyarakat. Salah satunya mungkin, langsung menyasar ke anak jalanan, tapi ada program pemberdayaan, atau pembinaan di desa, namanya itu KOKAPI, komunitas, pernah dengar mungkin? Itu juga kita untuk memberdayakan masyarakatnya lah, setidaknya punya keterampilan, pendidikannya kita membantu untuk mengajar secara informal, dan misalnya ada kebiasaan-kebiasaan, habit yang baik, baik secara pola hidup sehat, bagaimana untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri, solidaritas, itu juga menjadi satu program di komunitas KOKAPI itu. Oh, tapi tidak hanya berlaku untuk anak umum? Ini keumum, bentuknya itu komunitas di perhambungan lah ibaratnya. Kalau boleh tahu Mbak Serli, selaku psikolog anak, dari dulu hingga saat ini, pernah nggak sih menemukan kasus psikolog anak yang ini sangat berat loh, untuk disembuhkan? Tadi mungkin sedikit dapat ilustrasi mengenai S tadi ya, mengenai riwayan seperti apa, penanganan sudah diberikan seperti apa, dan sekarang kan sampai tidak tahu kabarnya seperti itu, saya juga pernah mendapatkan klien, anak dengan yang kurang lebih sama, karakteristiknya seperti itu. Jadi anak ini memang, memang biasanya anak-anak memiliki masalah perilaku di usia sekolah, atau usia remaja, itu kita tidak bisa menutup mata dari masa kecilnya seperti apa. kebanyakan memang berasal dari keluarga atau terlibat dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak pada umumnya, salah satunya pengalaman traumatis. Jadi memang ada satu anak yang muncul perilakunya itu ke penyimpangan seksual. Dia suka memakai baju, dia adalah laki-laki anaknya, usia 11 tahun, tapi suka memakai pakaian perempuan. Seperti itu. Karena kan melihatnya kenapa anak ini, tapi ternyata setelah dilihat lagi, anak ini lahir, ibunya sudah meninggal, lalu dalam pengasuhan dia berpindah-pindah, dari ayahnya, kemudian ayahnya menikah lagi, lalu ibu tirinya tidak memperlakukannya dengan baik, lalu juga pola asuh yang diberikan itu berbeda-beda. Dengan neneknya dia sangat dimanja, lalu dengan ibu tirinya dia sangat otoriter, itu membuat anak itu bingung, sehingga dia membenci sosok laki-laki di hidupnya. Sampai akhirnya dia memikirkan, oh kenapa saya ingin menjadi sosok yang lain dari diri saya. Dia semacam tidak bangga dengan perkembangan dirinya. Akhirnya dia mengubah mindset, kayaknya akan lebih nyaman, lebih aman untuk bisa menjadi seorang wanita dan dia mendapatkan kepuasan dengan berpakaian seperti perempuan. Jadi memang terlihatnya itu masalahnya, oh ini penyimpangan seksual, orang yang lain seksual, tapi sebenarnya lebih ke kelekatan emosional dia melihat orang-orang di sekitarnya. Bahwa ayah itu adalah sosok yang mungkin kasar, tidak menyenangkan, sementara perempuan neneknya itu sangat baik melindungi dia, makanya dia ingin menjadi seperti neneknya. Dan saat ini sudah sembuh atau masih? Kami kan sebagai psikolog memberikan pemahaman, melakukan penilaian apa sih yang terjadi di anak ini fenomenanya, kenapa dia seperti ini, upaya apa yang bisa dilakukan, tapi tetap dikembalikan ke keluarga. Keluarganya sendiri sudah kami minta untuk melakukan terapi dan pendekatan, perubahan pola asuh, menuju yang lebih baik, bahwa harus sepakatlah misalnya, nenek dan ayah sendiri itu sama, kompak gitu kan ya, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu memanjakan. Tapi setelah di call up beberapa lama, ini juga mereka tidak bisa melakukannya, jadi anak ini sendiri dilaporkan, masih juga mengalami hal tersebut. Masih sering kalau tidak dipantau, mencoba pakaian perempuan, dan sering juga keluar rumah malam tidak pulang, seperti itu. Oke, akan kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini, ternyata fenomenanya banyak sekali ya, di Jambi beragam, ini PR bagi kita semua nih kayaknya. Oke, tetaplah di Jambi, sesaat lagi kami akan segera kembali. Jambi beragam, ini Jambi kembali bersama Anda. Pemirsa, tadi kita berbicara mengenai fenomena anak yang ada di Jambi, luar biasa, banyak sekali variasinya, bermasalah, tapi kita anggap ini masalah bukan dari dia sendiri, tapi lingkungan, seperti itu. Mbak Aziza dan Mbak Mecis bisa diceritain nggak, B plus selama 3 tahun mendidik dan melindungi anak-anak yang ada di Jambi, hal terberat yang kalian pernah rasakan apa sih? Saya pribadi, kalau hal yang paling berat tuh, ya namanya anak-anak ya, mana kita almamaternya nggak semua dari guru, jadi macam-macam kan ada yang dari dokter, atau nyatukan pikiran antara kita sama anak-anak itu lumayan sulit. Jadi ketika, apalagi anak-anak itu pastinya mereka ya taunya bermain, apalagi kan kita kebanyakan kita mengajar, atau memberitahu mereka, ini loh ahlak, ini loh pelajaran kita, gitu. Jadi sedangkan mereka tuh mikirnya ini kakak-kakak, mereka akan mengajak kita bermain. Jadi yang menurut saya yang lebih tersulitnya, memahami ya karakter masing-masing anak, udah tuh menyatukan dengan pola pikir kita, itu sulit loh masukannya. Jadi menurut saya sih, kalau misalnya beratnya menghadapi macam si S tadi, itu sih dia, dia ya seperti kata Kak Aziza tadi, dia nggak terlihat nggak normal emang, dia tuh normal, dia ngerasa ini aku udah benar, gitu. Jadi kitanya, dengan dia juga asik kok, kita nggak ngerasa, tapi teman-teman mereka ketika udah misalnya nyagil, itu udah nyagil tuh, dia gampang marah, gampang emosi. Tapi itu kita nggak kita temuin secara langsung, kalau saya belum pernah bertetap langsung ketika seperti itu. Cuman pernah dia emosi, itu karena dia diejek, atau dibilang temannya sesuatu yang kasar lah, jadi dia nggak terima. Itu sih pertama kali saya ngeliat dia kesal. Selanjutnya dia, kalau dengan saya sih terbuka, baru dia ya ngomongin seperti kita ngomongin, normal aja. Jadi menurut saya yang terberat itu, yang menyatukan pikiran kita dengan anak-anak itu susah. Kalau Mbak Aziza? Hampir sama sih sebenarnya, di setiap tempat pembinaan kita punya masing-masing hal terberat yang memang beda-beda gitu loh Mbak. Kayak misalkan anak-anak di Pantiasuhan, atau anak-anak yang memang berbeda umur di Pantiasuhan, Mbak Aziza Tijana juga berbeda cara menghadapinya. Yang sekarang pun yang kita lagi di ekslokalisasi, yang memang lagi relawan pada fokus di sana, ada kesulitan yang memang nggak bisa disamain dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi memang sejauh ini anak yang cukup membuat kita belajar itu ya si S tadi. Oke, dan pemirsa, beberapa waktu lalu juga kita memiliki sebuah program Human Interest, yaitu kisah inspiratif, dan kita mengangkat bagaimana sih fenomena anak jalanan yang ada di kota Jambi dan ini fitinya. Kalau Pani kerja, tapi Pani cita terutamakan sekolah, Pani cita-cita, Pani jadi guru, makanya Pani kerja sambil sekolah. Saya berjuang tempe, tapi tidak mengganggu sekolah. Cita-cita saya jadi takut peti. Karena saya di depan sih, saya nggak mau jadi kayak anak kecil. Saya maunya teman-teman dulu, jadi udah sukses. Anak-anak tadi, tim kreatif kita juga pernah turun langsung, mengambil gambar tersebut, dan ini luar biasa. Ternyata anak jalanan itu tidak sekeras dan sejelek apa yang dipikirkan oleh masyarakat awam. Mereka memiliki impian yang besar, memiliki cita-cita yang luar biasa, tidak sejelek apa yang biasa kita pikirkan. Mbak Serli, selaku psikolog anak, melihat hal ini. Mereka itu anak jalanan, tapi cita-citanya luar biasa loh, besar loh. Jadi mungkin tadi saya sempat disinggung juga, bahwa tidak semua anak jalanan itu memiliki masalah psikologis. Yang perlu kita lihat juga, sisi positifnya sebenarnya mereka itu lebih tangguh. Karena jika dibandingkan dengan anak-anak yang pada umumnya, mereka itu harus mau tidak mau, harus melakukan suatu upaya agar bisa tetap bertahan. Setidaknya untuk makan, untuk bisa bertahan hidup, itu menjadi salah satu poin penting dari anak-anak yang hidup di jalanan. Jadi tangguh itu menjadi salah satu karakteristik yang positif bagi anak-anak itu. Dan tangguh mungkin untuk anak-anak yang sudah bisa berpikir lebih jauh, sudah bisa melihat masa depan, itu tidak cuma tangguh saat ini yang mereka pikirkan. Makanya juga sudah ada yang terpikirkan untuk memiliki cita-cita. Satunya dengan mungkin mau ikut sekolah, baik itu sekolah formal maupun informal. Itu berdasarkan mungkin apa yang mereka lihat sekitar. Dan misalkan menjajakan makanan, minuman, Mereka melihat, oh pembelinya itu suksesnya seperti apa. Mungkin juga ada hasrat atau cita-cita dari hasil pengamatan mereka di lingkungan. Jadi sangat bisa. Dan mungkin juga banyak kan kisah yang anak-anak jalanan itu bisa sekolah, bisa kuliah, bahkan bisa bekerja kalau mereka mau berusaha. Kita melihat bahwa banyak sekali mereka memiliki impian dan tidak sedikit juga anak jalanan itu yang ada di Jambi, bahkan di Indonesia. Tidak sedikit juga dari mereka tidak memiliki cara, tidak ada yang memediasi sehingga mereka memutuskan untuk tidak bermimpi. Benar nggak sih Mbak? Apa sih yang harus sebenarnya seorang psikolog anak lakukan untuk membangkitkan semangat masyarakat yang lebih banyak loh, berkali-kali lipat daripada mereka. Dan pemerintah pun harus ikut andil dengan itu. Lagi-lagi pasti kan kontribusi dari berbagai pihak. Tidak bisa mungkin di plus saja. Atau pemerintah saja jalan sendiri-sendiri. Jadi yang pentingnya memang kolaborasi. Dan juga kan mungkin B plus sendiri bukan cuma menyasar ke anaknya, tapi juga bagaimana sih menyadarkan masyarakat atau mungkin membangun relawan yang lebih tertarik bagaimana untuk bisa berkontribusi. Setidaknya melakukan sesuatu hal untuk anak-anak jalanan ini. Setidaknya dengan tidak memberikan stigma negatif, itu salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh kita. Sesederhana itu. Tidak langsung menjudge mereka itu sebagai orang-orang dengan tingkat kriminalitas yang tinggi atau anak-anak yang tidak punya masa depan. Itu dimulai dari stigma yang negatif itu harus dihilangkan dari tiap-tiap masyarakat menurut saya. Oke. Mbak Aziza, tadi saya tertarik dengan kata-kata Mbak Shirley, ini B plus dan komunitas sosial lainnya harus juga menggiatkan lah masyarakat dan juga relawan untuk bisa membantu loh. Ya. Jadi salah satu cara yang memang kita giatkan itu kita selalu nge-posting semua kegiatan kita apa yang memang kita lakukan setiap minggunya di Instagram. Jadi cara menyadarkan masyarakatnya, kita tidak bisa mungkin bertemu langsung dengan masyarakat, kita sosialisasi bahwa sebenarnya menangani anak seperti ini dan seperti ini. Tapi kita coba memperkomunikasi dengan masyarakat lewat media sosial tersebut. Jadi di sana kita bisa melaporkan apa yang memang kita dapatkan, kita bisa melaporkan apa yang kita lakukan kegiatan setiap minggunya, kita bisa melaporkan berapa biaya yang kita butuhkan dan berapa dana yang memang sudah terkumpul. Semuanya kita secara transparan memang di sana gitu loh. Dan B plus dan komunitas-komunitas lain tidak terlepas, bukan komunitas sosial saja gitu loh. Kita sering berkolaborasi untuk bikin suatu event dan lain sebagainya memang untuk membantu bisa dibilang seseorang ataupun lembaga dan lain sebagainya yang memang membutuhkan itu. Salah satunya juga kita sempat bikin beberapa kolaborasi, salah satunya juga HOPE yang waktu Pantiasuhan Kebakaran itu, B plus salah satu komunitas yang ikut join bersama beberapa komunitas sosial yang lainnya untuk membantu dana untuk membangun dari Pantiasuhan itu tertentu. Oke, tahan dulu. Kita akan menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini. Ini diaduk Anda. selamat menikmati. selamat menikmati. B plus salah satu komunitas sosial yang sangat melindungi dan mencintai anak-anak di Jambi. Tadi kita lihat bahwa videonya ini banyak aktivitas yang dilakukan. Dari membaca Al-Quran dan berkreativitas ya. B plus sendiri, berapa sih kalau boleh tahu nih, ada nggak sih anggaran untuk membantu mereka, membantu anak-anak yang harusnya dibantu, lalu juga ada nggak sih kepedulian dari pihak-pihak besar terkait untuk membantu perjalanan B plus sendiri. Jadi, kalau anggaran pasti itu memang kita nggak pernah bikin estimasi biaya untuk satu anak berapa, tapi memang di setiap kegiatan-kegiatan kita kan memang membutuhkan dana. Itu kita nggak pungkiri, kayak misalkan kita mau bikin bekarya, atau kita mau bikin suatu media-media pembelajaran, itu pasti perlu dana gitu loh. Jadi yang kita dapetin memang ketika kita butuh, kita share apa yang kita butuh gitu loh. Ataupun kita juga punya kas masing-masing relawan. Jadi kita punya kas internal diri kita dari B plus itu sendiri, untuk kegiatan kita gitu loh. Memang untuk kayak bisa dibilang, kalau andaikan uang kita memang tidak ada, kita bisa menggunakan itu dan lain sebagainya gitu loh. Dan memang, kalau dari donatur tetap, atau pihak besar dari sana, memang banyak yang tidak ingin disebutkan namanya gitu loh. Karena itu kita menghormati privasi dari mereka. Tapi memang banyak kejadian-kejadian di B plus yang bisa dibilang saya sendiri kayak enggak, enggak apa ya, enggak, 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 kayak enggak ini, enggak apa sih, kaget banget gitu loh. Kayak, saat dulu saya ketemu anak di, di dinas sosial, jadi anak itu kebetulan lumpuh, dan butuh kursi roda. Jadi saya tertarik, bisa dibilang kayak, ini kenapa gitu loh. Dan memang butuh kursi roda, menurut saya kalau ada seorang ibu yang memang sampai mengantarkan anaknya, menggendong anaknya ke sana untuk minta kursi roda dari dinas sosial, berarti memang sangat membutuhkan dan sangat kekurangan gitu loh. Jadi saya coba iseng, bu saya foto ya. Saya cuman bilang kayak gitu, tapi saya tidak janji apapun. Saya tidak pernah janji apapun sama ibu, saya foto, saya coba carikan. Jadi saya foto itu, malamnya saya posting di Instagram, di plus. Poblohi gak tahu gimana, lima menit dari situ, seorang denatur telpon saya, Aziza saya transfer uang ke kamu, 2 juta, tolong belikan kursi roda. Jadi saya kaget, saya nangis-nangis telpon teman saya, ya Allah ini apaan nih kak, gila 2 juta dikirimin ke Ziza uang untuk Vicky, nama anak itu kebetulan. Jadi besoknya, saya gak pakai acara lagi, saya bilang, ayo kita pergi beli. Jadi besoknya saya langsung beli, sama teman-teman, pas di tempat toko itu, saya telpon langsung ibunya. Jadi kebetulan saya minta nomor ibunya waktu hari itu, saya telpon ibunya, dan ibunya gak percaya pertama kali, bahwa gak usah main-main, kata dia, saya beneran, saya gak bisa dikasih harapan kosan, dan lain sebagainya. Ibu kirimin alamat, ibu sekarang saya datang, dengan kursi roda-nya. Dan hari itu juga, besoknya setelah malam itu saya pergi, besoknya saya langsung antarkan kursi roda, sama teman-teman. Dan ibunya, Vicky-nya, wah, senang banget. Ternyata banyak orang juga yang peduli tentang. Alhamdulillah, dan salah satu kisah Vicky itu juga, bisa bawa saya, untuk, di salah satu event, di salah satu media juga, saya angkat tentang, B+, saya angkat tentang Vicky, dan kebetulan saya berhasil mewakili Jambi untuk itu. Oke, nanti akan kita lanjutkan tentang itu, tetaplah di In Jambi, sesaat lagi kami akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Diam dan mati, milik dia yang tak bisa berdiri. Diam dan mati, milik dia yang tak bisa berdiri. Berdiri di kakimu sendiri, sembilu yang dulu, biarlah berlalu. Berkarya bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu, biarlah membiru. Berkarya bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku, agar tu keliru. Berkarya bersama hati. Injambi kembali bersama Anda. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh cowok-cowok ganteng. Nah, ini balik lagi nih ke Injambi. Jadi, Mbak Serli, selaku psikolog anak, tadi melihat bahwa banyak banget fenomena yang ini sangat rentan. Nanti takutnya makin banyak lagi fenomena seperti ini. Makanya kita butuhin komunitas sosial yang harusnya ini turut membantu masyarakat dan pemerintah untuk memberantas hal itu. Mungkin tidak harus memberantas secara langsung besar-besaran, tapi secara proses on progress ya semuanya. Nah, Mbak Serli yang mau saya tanyakan, gimana sih kalau langkah konkretnya untuk membantu seorang, tadi anak S yang hyperaktif dan memiliki kepintaran, harusnya ini bisa dimanfaatkan, tapi dengan kondisi lingkungan seperti itu? Mungkin hal yang pertama perlu diperhatikan atau dilakukan, kita melihat S ini secara utuh dulu. Kita berempati, kita melihat dia itu, apa sih yang terjadi dia? Kita mencoba memposisikan diri. Ketika kita misalnya membayangkan diri kita menjadi S, apa sih yang dia rasakan? Apa sih yang dia pikirkan saat ini? Jadi ketika kita sudah masuk ke sudut pandangnya dia, akan lebih mudah untuk bisa kita memperlakukan dia. Seperti itu yang pertama. Dan mungkin juga kita harus memahami bahwa S ini tumbuh tidak hanya sehari, dua hari tentunya. Dia sepanjang perjalanan kehidupannya, banyak hal yang telah dilalui dan dilewatinya. Jadi kita untuk berusaha untuk mengubahnya sendiri pun, juga harus dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu kita lihat. Mungkin apa sih yang kita kejar dulu? Dia yang misalnya belajarnya, atau dia cukup tidak pindah-pindah rumah aja dulu, tapi tidak harus belajar. Jadi kita lihat dulu nih, apa sih yang harus hal yang utama, yang mungkin sekiranya membahayakan, atau memang yang harus dikejar, untuk dirubah lebih dulu itu seperti apa? Jadi kita harus menghargai progres juga. Untuk langsung melihat S ini berubah, menjadi anak yang tiba-tiba baik, rajin belajar, rajin sekolah, itu mungkin agak dikesampingkan dulu. Kita yang penting kejar dulu aja, hal-hal yang sekiranya membuat dia itu bisa lebih nyaman, sehingga ketika dia sudah berhasil di, berubah hal kecil itu, dia merasakan dampaknya yang positif di dirinya, sehingga dia mau untuk berubah lagi, ke langkah yang kedua, langkah yang seterusnya, sampai nanti mungkin secara keperibadian, atau secara luasnya, menjadi sosok S yang lebih baik, secara umum. Oke, secara kronologis cerita, juga Mbak Aziza menyebutkan bahwa ini banyak loh, orang tua asuh yang sempat mengadopsi CS, namun tidak tahan. Dan ini, lotabene-nya CS adalah anak yang hyperaktif. Sebenarnya kenapa sih Mbak, seorang anak itu bisa hyperaktif, dan ini kalau dia asuh, orang tua yang mengasuh pun nggak tahan gitu loh. Oke. Melihat, berarti fenomena hyperaktif sendiri ya, sebenarnya itu ada dua kategori. Yang pertama itu memang hyperaktif, disebabkan oleh memang ada masalah secara biologis atau medis di anak ini. Jadi di bagian misalnya sistem syaraf, di otaknya itu, ada yang terganggu. Itu mungkin sehingga ketika ada impuls, ada keinginan untuk bergerak, kita tidak bisa mengendalikannya, karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol secara fisik. Tapi ada juga hyperaktif, yang itu lebih secara psikologis. Yang pertama mungkin dia hyperaktif agar lebih diperhatikan oleh lingkungan. Ketika misalnya dia baik-baik saja, dia diam, misalnya tidak keluar rumah, itu orang tuanya mungkin, oh yaudah tidak akan memperhatikannya. Tapi ketika dia berperilaku yang macam-macam, gitu kan, hyperaktif, nah itu mungkin disitu dia mendapatkan perhatian. Ada juga hyperaktif yang dia ingin bentuk sebagai bentuk penolakannya terhadap aturan-aturan yang dia rasa itu tidak menyenangkan bagi dia. Jadi perlu dilihat lagi tuh, hyperaktifnya sendiri itu penyebabnya apa, sehingga kita bisa melakukan penanganan atau intervensi yang sesuai. Karena juga ada yang biologis, ada juga yang memang disengaja atau disadari oleh anak. Ciri-ciri hyperaktif sendiri seperti apa sih, Mbak? Ini kan karena buat saran juga bagi orang tua yang memiliki anak hyperaktif, karena ditakutin ini menyimpang loh perilaku ini. Hyperaktif sendiri berarti kan ketika diminta anak ini berada dalam situasi yang harus duduk diam, tenang, itu mereka gerak-gerakin tangan, gerak-gerakin kaki. Lalu juga misalnya disuruh mengerjakan tugas, lima menit, belum sampai satu menit, udah larian, pindah-pindah, lebih yang seperti itu sih. Dan terlihatnya tuh gelisah. Semacam ada yang ingin dipikirkan, semacam ada yang ingin dikejar lagi. Itu jadi resah, gelisah, tidak tenang dalam melakukan tugas yang butuh waktu yang lama. Itu jadi salah satu indikator anak yang hyperaktif. Oke. Nah, kalau misalnya kita tadi melihat video sebelumnya bahwa anak jalanan di jam ini cukup banyak. Bahkan mereka juga berjuang keras hidup untuk tidak tahu apakah untuk memang harus menafkahi diri sendiri dan keluarga atau hal-hal faktor lain sebagainya. Ini ada efek nggak, Mbak? Kalau lingkungannya, bahkan udara pun, dan benar-benar apapun yang terjadi di sekitar mereka, apalagi di jalanan, mempengaruhi psikologi sesang anak. Oke. Psikologi sendiri kan luas juga aspeknya. Mungkin kita bisa membaginya ke dalam beberapa hal. Yang pertama itu psikologi secara kognitif. Baik itu secara kecerdasan. Mungkin potensinya tuh ada, kemampuan kecerdasannya itu ada, tapi karena tidak dikong dengan stimulasi, tidak didukung oleh pendidikan yang layak, yang formal untuk anak ini, akhirnya potensi itu tidak terkeluarkan dengan baik di akademik. Itu salah satu gambaran mungkin permasalahannya. Itu potensi kemampuan kecerdasan yang tidak baik. Yang kedua mungkin secara sosial. Jadi masalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional, bahkan juga ada tindak kriminalitas, terpapar dengan mungkin zat adiktif dan narkoba, itu sangat dekat sekali dengan anak-anak jalanan. Jadi banyak hal sih yang bisa, apa ya, perlu diperhatikan terhadap anak jalanan ini secara psikologis. Oke, Mbak Mejis dan juga Mbak Azizah, untuk DBplus sendiri pernah nggak sih mengalami dan mendidik anak yang memang terpapar lingkungan yang sangat tidak diinginkan, yaitu lingkungan ter-narkoba? Sampai saat ini sih belum kita menghadapi anak-anak seperti itu, Mbak, dengan kasus narkoba. Belum ada ya? Belum ada. Tapi ada mengarah ke sana kah, Bplus untuk menanggulangi kepenyimpangan anak-anak? Jadi banyak faktor kita bisa menentukan di mana kita bisa melakukan tempat pembinaan, Mbak. Salah satunya juga faktor dari relawannya, apakah memang relawannya punya kemampuan untuk kita ketidak. Karena kita tahu sendiri kalau masalah narkoba, kita memang harus punya background bagaimana secara untuk menangani hal itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan mengarah ke situ apabila memang ada relawan lain atau relawan baru yang memang punya kemampuan untuk masuk ke dalam lingkungan seperti itu. Tapi kalau untuk sampai saat ini, kita belum pernah sampai ke lingkungan itu. Oke, berarti mungkin ini memang butuh juga ya? Karena anak-anak kan otomatis Mbak Serli memang bisa jadi korban penyimpangan obat-obat terlarang ya? Apalagi kalau anak jalanan. Kalau misalnya di lapangan sendiri, Mbak Serli pernah enggak sih menemukan kasus seperti itu? Ini orang tua menginginkan, oh ini anaknya harus direhab, bukan maksudnya untuk direhab di BNN loh, tapi diperbaikinlah psikolognya gitu loh. Kalau untuk anak-anak yang sudah terlibat dengan narkoba dan adik-adik itu sendiri sejauh ini yang saya temui memang belum ada. Tapi misalnya kekerasan misalnya dibullying atau kekerasan yang menjadi korban, kekerasan seksual itu sudah ada. Tapi memang kalau narkoba cenderung belum ada sih itu fenomenanya. Oke, nantikan kita lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Imjambi. Terima kasih. Aku dan dirimu sudah jadi satu Dalam nikatan terpercaya Oh, beri asmaraku, beri asmaramu Sungguh makin sempurna Kau membuatku Kau membuatku jadi diriku sendiri Aku tambah yakin kepada kamu Oh, kamu, kamu Kau adalah Yang terindah Yang membuat hatiku tenang Mencintai kamu Mencintai kamu takkan pernah takut Sebab kau terima kasih Aku dan dirimu Aku dan dirimu sudah jadi satu Dalam nikatan terpercaya Oh, beri asmaramu Oh, beri asmaraku Oh, beri asmaraku Beri asmaramu Hatiku tenang Mencintai kamu Takkan pernah takut Sebab kau terima Sekarang kurangku Kau membuatku Jadi dirimu sudah jadi diriku sendiri Aku tambah yakin kepada kamu Oh, kamu Kau adalah Yang terindah Yang membuat hatiku tenang Mencintai kamu Takkan pernah takut Sebab kau terima Sekarang kurangku Oh, 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 oh Injambi kembali bersama anda Nah, tadi kita banyak berbicara tentang Fenomena anak-anak yang harusnya kita lindungin Dan pertanyaan selanjutnya buat Mbak Serli Ini cerita juga di lapangan Anak S ini pernah Lari ke tengah jalan Dan hampir saja ketabrak loh Karena ingin melarikan diri Dan juga karena Kalau sering dibully sama teman-temannya Menyakiti orang lain Apakah ini efek Kalau misalnya memang Hyperaktif dan Tidak dicintai oleh keluarganya Jadi memang Karena kita tidak bisa menghadirkan S disini kan Kita tidak bisa langsung tanya ya Apa yang mungkin terjadi padanya Tapi mungkin bisa Kita prediksi Atau bisa mungkin kita asumsikan S ini barangkali melihat contoh di sekitarnya Jadi cara orang mungkin menyelesaikan masalah Cara orang berespon Ketika ada yang memperlukan tidak menyenangkan kepadanya Itu caranya ya melawan Caranya dengan kekerasan Seperti itu Jadi mungkin proses belajaran SIS ini Dari mengamati lingkungan ada sekitarnya Karena kan juga pasti Keras lah Ibaratnya Lingkungan yang dia Jalani sehari-hari Dan mungkin juga pernah ada Tadi mungkin ada Tempat disinggung Ada pengalaman traumatis Yang pernah dia alami Nah itu juga mungkin Bisa menjadi kontribusi Polanya Untuk menyelesaikan Satu masalah Atau Bereaksi Kalau ada yang tidak menyenangkan Orang lagi melakukan kepadanya Itu ya Seperti itu Oke Mbak Aziza selama satu tahun Berada di samping S sendiri Menyakiti gak sih anaknya? Kalau Si S ke sayanya Gak sama sekali sih Dia Setahu saya Kalau memang ke Orang-orang yang deket sama dia Dia akan sayang Dia gak pernah malah Dia anggap saya itu kayak Ibunya sendiri gitu Apa-apa mau bersama saya Apa-apa mau minta apa sama saya Minta beliin apa Sama saya Sampai itu gak sih Cuma memang mungkin Selepas dia Dari Panti Asuhan itu Dia sering ke Warnet Dan lain sebagainya Dan Laporan ke Bali Bahwa Yang dia tonton itu Seharusnya bukan hal-hal Yang bisa dia tonton Di umur dia yang segitu Itu mengenai hal-hal kekerasan Dan lain sebagainya Itu yang ditonton Itu mungkin juga salah satu Penyebab gimana Dia bisa menyakiti temannya Dan Waktu Di bawah pengawasan saya Saat itu juga Banyak laporan Bahwa memang dia Menyakiti Temannya Oke Mbak Sherly Kalau melihat hal itu Apakah Anak Seusia dini begitu Menonton sesuatu Langsung bisa Action loh Tentang hal itu juga Kalau boleh tahu Secara psikologi sendiri Usia berapa sih Sedini mungkin Anak Seorang anak Bisa mengadap Apa yang dia lihat Apa yang dia dengar Dan dia rasakan Oke Proses yang imitasi Ibaratnya kan ya Mencontoh Apa yang dia Apa yang dilihat Tanpa ada proses Oh ini tidak baik Ini tidak ada manfaatnya Itu sebenarnya Terjadi Atau dimulai Pada anak usia dini Ketika sudah mulai Masuk usia sekolah Kan Tentu orang tua Sudah menanamkan nilai Bahwa yang baik itu Seperti apa Yang tidak boleh itu Seperti apa Dan mungkin ketika sudah sekolah Guru pun juga memberikan Penilaian Mengenai hal tersebut Tapi untuk anak-anak mungkin Tidak mendapatkan itu Seperti S ini Tidak ada mungkin orang tua Yang secara rutin Memberitahu Menasehati Dan untuk pendidikan Formal seperti guru pun Juga tidak ada Makanya dia akhirnya Tanpa berpikir panjang Apa yang dilihat Oh ini aja Caranya seperti ini Tanpa ada mungkin proses Lebih lanjut Melihat dampaknya Negatif positifnya Seperti apa Untuk menormalkan kembali Seorang anak yang sudah Terpapar Terbuatan yang ini Tidak seharusnya Berapa lama Biasanya Tergantung lagi Perlakunya seperti apa Seberapa lama Anak ini Melakukan perilaku tersebut Perlu dilihat lagi Tapi untuk menciptakan Satu kebiasaan Di individu Atau di seseorang itu Kurang lebih Minimal selama Tiga minggu Itu sudah paling cepat Untuk membuat Satu kebiasaan Tiga minggu Tapi itu harus dilakukan lagi Secara rutin Dan konsisten Dan terpantau Oleh orang lain Jadi kalau pun Tidak dilakukan Ada yang mau Mendampingi Atau Kembalikan lagi Ada proses kontrolernya Nggak setelah itu Setelah ditanganin Tidak harus Apalagi anak-anak ya Tidak bisa langsung dilepas Harus ada Supervisinya Yang semakin lama Ketika anaknya Sudah makin bisa Ibaratnya dilepas sendiri Itu baru dikurangin Kontrolnya Supervisinya Semakin dikurangin Tapi tidak bisa langsung Dilepaskan Emang prosesnya sendiri Itu bertahap Dan tidak bisa Instan Oke untuk kasus Sudijambi sendiri Mbak Serli Ini kebanyakan Anak yang ingin Diajarkan menjadi baik Secara psikolognya Apakah memang Dari diri dia sendiri Ingin memperbaiki Atau Pihak orang tua Dan lingkungannya Sebenarnya Kalau dari fenomena Jam itu seperti apa Bermacam-macam Ada yang memang Anaknya ini Kita berikan treatment Kita berikan intervensi Itu sudah baik Tapi ketika pulang ke rumah Tidak ada yang mengawasi Tidak ada yang memberikan Ibaratnya pujian Kalau dia berubah Akhirnya anaknya kembali lagi Itu ada yang seperti itu Tapi ada juga Orang tua yang sudah Seusahanya Maksudnya mencoba Mungkin Sudah ke psikiater Ke psikolog Pindah sekolah Cari les Dan segala macamnya Itu orang tua Sudah berusaha sangat Tapi anaknya yang Tidak mau berubah Itu juga ada Jadi sebenarnya Selalu ada kasus yang seperti itu Tapi kebanyakan memang Dari pihak lingkungan Yang tidak Membantu terjadinya Perubahan yang Menetap pada diri anak Karena kan perubahan Perilaku itu Tentu tidak hanya bisa Sehari dua hari Tidak seperti Misalnya kita ke dokter Itu kan ya Resep Obat Tidak seperti itu Butuh perubahan yang Memang harus Dicek lagi Secara berkala Dan memang harus Bertahap lah Untuk perubahan Jadi disupport ya Dari lingkungannya Jadi kalau gak ada support juga Harus ada timbal baliknya Oke Kalau misalnya Mbak Mece sendiri Di B plus B plus Apa sih yang Misalnya begini Si S Memang sulit Untuk diperbaiki Lalu apa yang Kalian lakukan Dan ini kalau gak salah Sudah berapa lama Untuk tidak menanganin Si S Saya sih Kebetulan ketika Misalnya Membawa Membawa Si S ini tadi Ke rumah sakit Atau check up Itu kebetulan Saya gak ikut Ikut langsung Soalnya menangan langsung Emang Kak Zizahnya Oh bukan Tidak bersama-sama Begitu ya Jadi kan Apa Untuk check up Dan lain sebagainya Kan memang gak harus Setiap orang bisa Gitu loh Karena memang Shafiqnya sendiri Agak susah Untuk Sama orang Yang dia tidak mau Gitu loh Kebetulan dia Kalau mau ke rumah sakit Dan lain sebagainya Cuma maunya sama saya Dia gak mau sama orang lain Oh begitu Jadi gak semua Bisa disentuh juga ya Enggak Jadi kalau misalkan Kita pembinaan Di panti Dan lain sebagainya Dia bisa Dia malah beneran Interaksinya enak Cuma memang ketika Hal-hal sensitif Masalah Dia Dia gak bisa Gitu Oke Akan kita lanjutkan Setelah jeda pariwara berikut ini Tetaplah di Injambi cozy Hai 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 Ketika Hai Hai Terima kasih. Bisa melindungi dan juga menggerakkan sifat sosial kita selaku manusia, membantu sesama dan sangat merangkul anak-anak yang harusnya ini dirangkul. Mbak Azizah mungkin yang sudah 3 tahun bergerak di B+. Itu balik lagi ke diri kita sendiri sih Mbak. Jadi relawan itu bukan sesuatu yang memang bisa dipaksakan. Itu adalah panggilan dari diri sendiri. Saya juga awalnya bukan background dari pendidikan, bukan background dari sosial dan lain sebagainya. Tapi ketika memang kita merasa bahwa itu adalah passion kita, kita gak akan bisa dibilang kita gak akan nimbang-nimbang untuk melakukan sesuatu. Ketika memang kita merasa, oke aku sebenarnya jiwa aku tuh disini. Jadi kita gak akan pernah ngitung apa yang kita lakukan, kita gak akan pernah ngitung bagaimana capeknya kita. Tapi yang kita pikirkan adalah mereka yang memang berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang mungkin dari orang tua dan keluarganya gak mereka dapetin. Kalau misalnya nih disuruh memilih karir yang sudah benar-benar nyatakah atau tetap bergerak di sosial, pilih mana? Kalau saya pribadi lebih bergerak di sosial. Karena saya juga tidak begitu workholic kayak gitu sih. Gak pekerja yang memang harus karirnya sampai segimana enggak. Punya target gak sih untuk di jambi sendiri? Setidaknya membersihkan dan juga memulihkan anak-anak yang tercema, terpapar, yang tidak baik. Dan ini harusnya menjadi sesuatu orang yang normal dan bisa menjadi penerus bangsa? Kategori target saya takut sih mbak bilang untuk menargetkan karena sebenarnya jujur juga Syafiq itu saya anggap kayak sesuatu yang gak bisa saya selesaikan sebenarnya. Karena saya menganggap bahwa saya tidak berhasil di Syafiq. Di S itu saya tidak berhasil untuk membina dia. Cuma ketika memang ditanyakan seperti itu saya coba sebisa saya. Kebetulan juga saya sudah beberapa bulan untuk off dari kegiatan. Karena memang satu dan lain hal. Tapi ketika memang namanya panggilan itu kembali lagi dan kembali lagi dan kembali lagi. Dan saya terus mencoba untuk menjaga semangat itu gitu loh. Untuk tetap ada di sini untuk membantu anak-anak. Mbak Bejis? Kalau motivasi saya sendiri sih saya selalu ingat kata-kata kita gak tahu jalan mana yang mengantarkan kita ke surga. Itu selalu diajarkan ke saya. Jadi itu gini menolong sesama itu bukan udah menjadi kewajiban, kebutuhan kita. Jadi saya kalau dibilang di B+, ini saya mendapat pelajaran sangat banyak. Karena dari relawannya, dari kita terjun langsung ke anak-anak, dari saya gak tahu gak punya adik ya. Langsung ketemu anak-anak, dari gak suka dengan anak-anak ya kita harus memahami itu. Alhamdulillah di B+, saya gak pernah ngerasakan suatu penyesalan untuk menjadi relawan. Alhamdulillah saya selalu ya memotivasi diri sendiri dengan kata-kata tadi. Jadi kalau jadi relawan itu gak mudah sebenarnya. Jadi hidupnya berwarna ya. Iya. Oke, terakhir Mbak Serli closing statement-nya untuk memicu semua dari kita ini termotivasi lah untuk membantu pada sesama. Oke, jadi kalau dilihat mungkin fenomena anak jalan ini dengan segala permasalahannya, dengan segala dinamikanya, itu bukan tanggung jawab, misalnya tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab komunitas saja, bukan tanggung jawab orang tua saja, tapi semua. Tanggung jawab semua, masing-masing kita itu berkontribusi. Dan ketika kita ingin membantu, itu tidak perlu dengan hal yang muluk. Bahkan misalnya dengan tidak langsung memberikan stigma negatif kepada mereka, itu juga bisa menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Dan kadang ketika kita membantu, ibaratnya kita tangannya di atas. Tapi sebenarnya ketika kita sudah turun, terjun langsung mungkin menjadi relawan kah? Atau kita lebih memimbing anak-anak jalan itu, bukan hanya mereka yang mendapatkan pelajaran dari kita, tapi kita juga banyak belajar dari mereka, karena saling ini saja lah maksudnya. Ada hal yang perlu kita bisa sharing ke mereka, mereka juga dari pengalaman mereka, dari perilaku mereka, itu juga banyak yang tentu kita dapat pelajari, ambil hikmah dari sana. Sama-sama saling berbagi. Saling berbagi itu indah ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya malam hari ini, Mbak Serli selaku psikolog anak. Sukses karirnya, semoga bisa menjadi motivator dan perbaikan untuk anak-anak yang ada di Jambi ya. Terima kasih juga kepada Mbak Aziza dan Mbak Meci, sukses untuk B+. Semoga jiwa sosial kalian terus semangat. Dan ini ada salah satu souvenir buat para narsumber yang hadir pada malam hari ini, ini sponsor dari Gramedia. Terima kasih untuk Gramedia yang selalu mensponsori acara ini di Jambi. Semoga semangat baca kita di Indonesia ini semakin meningkat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata saya Melani Kadar undur diri selawat malam. Anak jalanan kumbang metropolitan, selalu ramai dalam kesepian. Anak jalanan korban kemunafikan, selalu kesepian di keramaian. Tidak ada tempat untuk mengadu. Tidak ada tempat untuk mengadu, cinta kasih dari ayah dan ibu, tempat mencuraskan isi kabut. Hanyalah korban kemunafikan, selalu kesepian. Hanyalah korban yang palsu. Anak perawan kembang metropolitan, selalu dosa dalam penantian. Anak perawan korban keadaan. Tidak ada tempat untuk mengadu.